Intro Dalam laporan polisi yang dibuat oleh salah seorang korban kebakaran Penyebab kebakaran menghanguskan 4 rumah di RT 39 Kelurahan Kenali Asambawa Kecamatan Kota Baru pada selasa malam ternyata ada indikasi kesengajaan Pelapor menceritakan sebelum kebakaran terjadi cek cok mulut sesama anggota keluarga salah satu korban Pada saat itu pria berinisial N melemparkan lampu minyak ke arah sofa atau kursi Sehingga api membesar cepat dan menghanguskan semua bangunan Pihak kepolisian sektor Kota Baru masih melakukan peburuan terhadap pria berinisial N tersebut Pelangkut tersebut kabur setelah kejadian itu dan saat ini masih kita lakukan penyelidikan Anggota kita masih di lapangan mencari tahu di mana posisi yang disangkutan Kalau dari lapangan itu permasalahannya apa? Untuk permasalahan sendiri karena untuk saksi-saksi sudah ada Tapi untuk mengetahui program pelaku ini belum menemukan diri terang sampai sekarang Untuk arah larinya pun kita belum tahu pasti Tapi semoga saja dalam waktu dekat ini bisa Laporan sejalan dengan hasil olah TKP kepolisian di lokasi kebakaran Tim identifikasi berhasil mengamankan pecahan lampu minyak yang diduga kuat sebagai pemicu kebakaran tersebut Perkembangan pencarian terhadap N sampai saat ini belum membuahkan hasil Meski telah mendapatkan bantuan informasi dari sejumlah saksi Namun polisi juga belum dapat menemukan keberadaan N Kapolsekota Baru memastikan timnya akan terus memburu pelaku untuk mengungkap kasus ini Azam Asmi, Jambi TV